Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa ashabihi al mujahidin al-dhahirin Allahumma salli ala sayyitina Muhammadil Fatih lima uhliqa Wal khatimi lima sabaku nasiril haqi bilhaq wal hati ila siroti kalmustaqim Wa ala alihi haqqa qadrihi wa miktarihi al-adhim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Murti hari ini Neku Yorodo Ciliati Mergo ternyata buhacah Murti hari ini Adalah perempuan yang independen kawit mudanya Nanging bareng rumah tangganan Menikup Bapak Haji Yunharsono Ngendika akan kalih ibu Murti hari ini Lek ngendikan ngeten Ayang mbeb Wajah Murti Mangsuli Dalem mas al Unten dawuh nopo Ngeten bu Aku sepisan jaluk ngapura tenan Aku leh uleh seliramu Due anak telu Nek durungi sonyuku Bikabeh kebutuhan keluarga Yakun jaluk ngapura Awakmu yowong wedok sing mandiri Iki aku leh dati pemborong bakul aspal Iki kok dino iki mungnyakel duit rong pulu ewu Jelenge menung sok urib ya roda berputar bu Iki muga-muga rong pulu ewu Insyaallah halal bersih tur berkah Dateke anak-anak dosoleh soleh ha Wajah Murti Mangsuli Orang usah jaluk ngapura pak Aku demen banget Due bocok ireng koyo sampe ya Due bocok ireng koyo aku bangga mak Bangga mak Sebab wong ireng kui akeh keunggulane Sepisan keunggulane wong ireng kui Tahan lama Yang kedua Anti kores Orang gampang lecet Dan yang ketiga Wong ireng due keunggulan Orang gampang luntur Kesorot lampu yow ireng Lebar kudanan Wajah kirengnya pak Tapi kalau ngawo sekalian pak iai Kalibunyai Ngendikane kanjeng nabi Kanjeng nabi niku paling demen Terus no kali piyai Ingkang tangan kapalen niku kandel Saben bapak e kondur saking pemborong Kalau salaman kalin jenengan mak Kerasa koyo salaman koyo parut pak Ning nikising ditresnani kalih kanjeng nabi Mergo semakin kandel kapale Semakin bersih rejek ini menung sokwi mau Pak kaji Yunharsona terus nelongsok Ngerangkul karobu ajah murti ya Allah pak Aku rayodo Dwi bujuk paling kayu sak kalam jagat roya umpul Maturnowon yow mak Awakmu geleng setia Gancade aku sak berada sak berede Nganti di keidit rong pulewu yow gede syukure Syukur syukur Iku rong pulewu bisok kango seminggu yow mak Baca murti mangsuli insya Allah pak Iki rong pulewu ramung kango seminggu tapi keno go setahun Ngu tuku tanggalan kalender Di balik suami yang sukses pasti ada diragatnya seorang istri Halo Halo Cek suara duki winking Assalamualaikum Yang belakang sana halo Iya masih sadar Alhamdulillah Keduman senek nopo mboten Dora keduman senek Mula melu urunan Sing ora keduman senek tetep rezekene sing barokah Pak haji yon harsono ibu ajah murti sak keluargi mboten nyono Sing rawuh niki melebihi kapasitas Dados sing winking senajan mboten kebagian senek Sing penting swantenek kulo cetro nge bungge Mandirine warga kecamatan dolopo Ora diundang ya mangkat dewe Orang kebuman panggonan ya lunggu dewe Orang kebuman senek ya jajan Mengkongantuk ya dilosor Sing hati ini panas ya ditanggung Api intern jenengan Niki nge nembyono sejarah Pengajian kia ini dipe Iki nembyono Pengajian kok kia ini dijemur Seneng jenengan kia meriksanya aku dijemur Sing penting ikhlas nge Rauh temeriki ikhlas Ndongak kepa haji yun harsono sak keluargi ikhlas Rauh teman senek ikhlas Tuku aji Tuku aji di wadai Ndongak kepa haji Berkah nge nembyono sejarah Diamini Aku cilik-cilik nge neki cita-citanya nge rolas Kan mondok kabih ninggoni munawir Eh munawir apa munawar Dan gini pondok pesantren munawir zuhriyah Yang sami mondok ting pesantren Rencananya anak rolas Kan ngaji kabe Ben sesuk aku sukses Aku is dati wong tua Orap payu ceramah Gariana anak Sing podo ngaji kitab Ngaji kuran Aku sing melu nyemak Rencana ngono Anak e rolas Nganti bojone rako berkadoan Aku kurungu kabar Jari wong lahiran Kepenak tobu Penak ngutarik napas Karung ngeden Alhamdulillah sedere Bojone kuloniku Katah ingkang gen keturunan kembar Datos loran sana Ya anak rolas Meteng pingenem ngateniku Meteng loro Meteng loro Meteng loro Diamini Saluh ala nabi muhammad Masya Allah Niki nembe pemanasan bu Dalam minggah Mulai salam setengah tiga Berarti makin mandap Cekapan jam pintan Jam pintan Jam lima sore Ya Allah Minggah setengah tiga Mandap jam gangsal Berarti ngajri Si rong jam setengah Subhanallah Berarti wong gelonggong Geragas Geragas Ya cerama kok beras Si rong jam setengah Unten teng meriki Cerama rong jam setengah Wanten Kiai sintan Sintan Nyong Mumpuni Cerama rong jam setengah Ngundang apa ngontrak Sintan Niki nembe pemanasan Tati rebananya luar biasa Saya sawer dulu Niki Grup rebananya Salih ngiring Kulo Mange jam lima sore Berarti Mange Solat asare setengah Setengah 6 Oh Leres Wargang gulonggong Solat asar setengah 6 Oh Niki mas Mange Pun tampil rumi Mange Saking grup rebananya Nopo asmane Ahbabul mustafa Dari Oh dari meriki Subhanallah Nemu bosanyar Dari mana Dari meriki Mau kemana Mau ke meriku Dalam seneng nyawir Santri Nga pun Santri Nge Ya santri Tapi rodot Tua Siti Orang masalah Mudah-mudahan Tambah sholawat Tambah muhabbah Tambah muhabbah Tambah syafa'ah Amin Allahumma Saluh ala nabi Muhammad Di balik suami yang sukses Pasti ada doa istri yang tirakatnya tembus langit Bidu Jare sotoh Dan gene kitab Namanya kitab al-bushro Filmanakib Sayyidah Khotijah al-Kubro Disebut kubrok niku Karena kekayaannya Sayyidah Khotijah niku Dua per tiganya Kota Mekah Sugih Sugih Piyayi Mekah Dan ternyata pada saat itu Sayyidah Khotijah Statusnya Janda Dua kali Guys Tapi Sayyidah Khotijah Janda Bukan sembarang janda Beliau janda Terhormat Kenapa disebut janda terhormat Pertama Janda dari kalangan terpandang Yang kedua Janda sugeh Pinter Ngolek duit Yang ketiga Disebut janda terhormat Karena bukan dari janda perceraian Tapi janda Ditinggal Mati Sedok Mati Kaya pitek Boleh mati Jepulih Matiun Bahasanya kasar-kasar Tentu Ketua Jangan Mati Bener Kula kintu Kula niki Cilacat Cilacat Niku Jawa Tengah Perbatasan Perbatasan Jawa Barat Ngapak Niku Kasar Kok jepulih Jangan Lui Kasar Mati Pitek Boleh mati Ronda Ditinggal Kenapa Ronda Ditinggal Sedok Kok terhormat Dan Gini Hadis Riwayat At-Tirmidhi Kanci Nabi Ngedika Aken Bawa Kelak Ketika Kanci Nabi Membuka Lawangi Suarga Nambih Dibuka Suarga Pintu Nambih Buka Siti Tiba-tiba Ada Yang Belodos What Is Am Belodos Belodos Is An Nyeruntul What Is An Nyeruntul 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 Que apa Ya Cora Mereki Dalam Bufat Ayat Mberobos Bahasa Nematil Mberobos Cora Cilacat Nyeruntul Sami Nyeruntul Ketika Kanci Nabi Membuka Pintunya Suarga Nambih Dibuka Siti Tiba-tiba Ada Yang Nyeruntul Siapa Nyeruntul Yang Nyeruntul Adalah Seorang Ibu Rumah Tangga Yang Pipinya Kehitam Hitaman Tangana Kapal Kasarek Koyok Parutan Klopo Yoki Yang Yang Ketika Numpak Motor Riting Kanan Belok Kiri Tapi Bukan Sembarang Ibu Rumah Tangga Dia Adalah Seorang Ibu Rumah Tangga Yang Ditinggal Wafat Oleh Suaminya Dan Memutuskan Untuk Tidak Nikah Lagi Khusus Cari Nafak Oh Kang Ngempani Anak-anak Yatinnya Dia Berhak Teng Suarga Melepet Dengan Cara Nyeruntul Mantep Keren Keren Tapi Kan Ronde Pak Tanglet Kali Pak Lurah Gelonggeng Pak Lurah Ingkang Pundi Piantuni Oh Menik Ingkang Ngagem Koko Pertak Subahan Allah Pak Camat Pundi Piantuni Siap Pak Camat Kalau Pak Ramil Klo Paham Pangkate Bah Yai Pak Yai Maka Sampun Memperkenalkan Diri Pak 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 Ibda Ibda Napa Itu Pak Itu Itu Pak Itu Baloknya Dua Maka Kondur Maka Maka Balok Pak Langsung Balok Tiga Maka Langsung Lebar Niku AKP Pak Maka Matur Nau Neng Kang Kata Pak Lurah Pak Lurah Dalam Nyunti Terang Pak Lurah Meriki Wonton Gelonggong Nonton Rondon Napa Mbodan Aku Takun Lurah Rasah Meluk Campur Meluk Mbayari Orang Pak Lurah Teng Gelonggong Meriki Sekedap Pak Lurah Sudah Berapa Periode Pak Lurah Oh Baru Satu Tapi Dari Senyumnya Kayon Pun Balik Modal Sampai Rondon Pak Lurah Apalah Tapi Ngapun Tengkang Kata Nek Rondo Seng Saget Ngeruntul Melebet Suarga Rondo Seng Ditinggal Sedol Tapi Maaf Nek Rondo Perceraian Rondo Pegatan Berarti Kan Ada Mantan Suami Ada Mantan Istri Sedangkan Seorang Bapak Walaupun Tidak Ada Tali Ikatan Nikah Malih Dengan Sang Istri Mantan Istri Tetap Wajib Memberikan Nafkah Wajib Kepada Anak Anak Kandungnya Pramilo Nek Rondo Seng Saget Ngeruntul Teng Suarga Adalah Rondo Seng Ditinggal Sedol Tapi Mboten Nikah Malih Soalnya Nek Nikah Malih Berarti Pertanggung jawaban Istri Nderek Karobo Juanyar Mula Nek Onor Rondo Ditinggal Sedol Kok Nikah Malih Lek Ngo Nem Lebet Suarga Kudung Nantri Koyok Sing Lio Liane Orai Nyeruntul Ibunya Mbatin Ya Allah Enak Tenan Ya Mlebih Suarga Kok Nyeruntul Moga Moga Ya Allah Bojoku Cepat Mati Namanya Rondoniku Masya Allah Baik Rondo Ditinggal Sedol Atau Rondo Cerai Orang Kuat Dikuat Kuat No Solena Penguripi Apa Edewi Yang Nguripi Anak Anak Nya Gawa Gas LPG Kuat Berasa Karung Rosoh Dan Dani Gendeng Bocor Pinter Menek Di Klopo Bisa Kesam Beredek Bis Urib Rondo Mula Sampai Sampai Sayidah Khotija Disebut Janda Terhormat Janda Ditinggal Sedol Plus Beliau Adalah Saudagar Kayaraya Wah Singantri Kepingin Ngepek Bojo Sayidah Khotija Niku Kuatai Luar Biasa Padahal Waktan Niku Terbilang Sayidah Khotija Ngumure Niku Ngimpun Radisepuh Tapi Mboten Namung Duda Jokot Jokot Nantri Mula Sayidah Khotija Tidak Meninggikan Gengsinya Tapi Sebagai Janda Beliau Meninggikan Valuenya Menjadi Wanita Yang Independen Dengan Cara Dizamanya Dizamanya Sayidah Khotija Menghatamkan Tiga Kitab Sekaligus Zabur Taurat Injil Khotam Makan Bolak Balik Sehingga Ternyata Doanya Sayidah Khotija Begitu Unik Doanya Allah Allah Zawijni Bin Nabi Yikal Karim Ya Allah Nikahkanlah Saya Bin Nabi Yikal Karim Dengan Seorang Nabi Yang Mulia Begitu Tinggi Angan Sayidah Khotija Tapi Sesuai Dengan Tirakat Sayidah Khotija Tiga Kitab Makan Bolak Balik Posone Tenanan Sehingga Nikah Dengan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Sehingga Ternyata Salah Satu Predikatnya Titelnya Sayidah Khotija Ummul Muminin Ibunya Orang-orang Yang Beriman Dan Ternyata Tesih Tenggeni Kitab Al-Busrafil Mana Sayidah Khotija Al-Kubro Detik-detik Menjelang Wafatnya Sayidah Khotija Ternyata Terdapat Peninggalan Baju Yang Cuman Setunggal Tunggal Setunggal 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 Tunggal Tunggal Setunggal Tunggal Tunggal Mengkose Tekan Nisor Berung Taltil Taltil Mung Tinggal Baju Setunggal Tunggal 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 Til Mawon Niku Yang Diagem Yang Dipake Dan Ternyata Waktal Badese Done Kanjeng Nabi Eh Kok Kanjeng Nabi Sayidah Khotija Garwane Kanjeng Nabi Sakit Rodo Nemen Terbaring Tenggeni Kasur Dan Baju Yang Diagem Setunggal Tunggal Til Niku Mawon Terdapat Delapan Puluh Tiga Tambalan Wolung Puluh Telu Tambalan Dan Salah Satu Tambalannya Antuk Nambal Niku Ngagem Kulit Kajeng Kulit Kayu Sugih Sugih Wong Mekah Barang Jadi Istrinya Kanjeng Nabi Mendedikasikan Seluruh Hartanya Kagem Sang Suami Untuk Syiar Islam Mawon Ketika Badese Do Antuk Kengendikan Alus Luar Biasa Berbanding Terbalik Dengan Wanita Zaman Sekarang Maaf Maaf Kadang Weng Wedok Zaman Sanikin Due Usaha Site Isong Rewangi Weng Lanang Karo Bojo Lanang Danya Pelek Padahal Maaf Maaf Tirakatnya Seorang Istri Halo Halo Riyadhah Seorang Istri Oraku Duk Yang Mulail Salat Hajud Salat Hajat Tapi Tirakatnya Seorang Istri Cukup Dengan Bersabar Atas Suaminya Yang ketika Suaminya Masih Mencari Pekerjaan Atau Sudah Dapat Pekerjaan Tapi Tapi Hasilnya Belum Seberapa Kok Istri Tetap Ngelademi Wong Lanang Kanti Senyum Niku Disebuti Rakatnya Istri Singungkuli Ia Mulail Mantep Keren Keren Karena Karena Maaf Maaf Walaupun Istri Pendapatannya Lebih Banyak Ketimbang Seorang Suami Gajihnya Lebih Gede Ketimbang Seorang Suami Tetap Itu Bukan Nafakoh Karena Nafakoh Niku Adalah Maisyah Pekerjaan Yang Dicari Oleh Seorang Suami Untuk Ngempani Istri Dan Anak Anaknya Niku Nafakoh Jadi Maaf Walaupun Gaji Istri Lebih Besar Ketimbang Suaminya Buatan Sakit Mencukupi Kebutuhan Keluarga Dirosom Mesti Kurang Mawon Ibu Nimbatin Ya Allah Berarti Aku Kerja Selama Iki Sia Sia Boten Nonton Barang Sia Sia Justru Niku Adalah Keuntungan Bagi Kita Istri Kok Dapat Ridho Dari Seorang Suami Kerja Nyambut Gawes Maka Ternyata Duit Suami Ya Duit Istri Duit Istri Tetap Duit Istri Keren Apa Keren Mantap Apa Mantap Karena Nafako Niku Suami Yang Kerja Cari Isyah Untuk Nafako Istri Dan Anaknya Wong Wedok Dapat Ijin Kerja Niku Ngerewangi Wong Lanang Maaf Tingkat Tingkat Perceraian Paling Tinggi Kalau Di Provinsi Jawa Tengah Niku Ada Di Kabupaten Purbalingga Karena Teng Purbalingga Ada Pabrik Bulu Mata Alias Idep Apa Apa Hubungan Cere Karo Idep Maaf Maaf Karyawan Bulu Mata Rata-rata Ibu-ibu Muda Umur 19 Tahun Sampai Umur 30 Tahun Yang Gajinya Bisa Diambil Perminggu Bahkan Saget Niku Wik Utawi Bulu Mata Palsu Dibetok Kondur Teng Dalem Untuk Dikerjakan Di rumah Dapat Bonusan Lagi Sehingga Merasa DWE Duit Pinter Sing Lanang Ngorak Kerja Akhir Danya Pelek Kek Karo Wang Lanang Masak Tetap Masak Tapi Kadang-kadang Lek Nawani Wang Lanang Kisip Pena Edewe Yang Lada Tetap Lada Tapi Kisuk Kisuk Nucat Pangan 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 Telung Kata Tapi Nusuk Padahal Sayidah Kotijay Yang Hartanya Habis Tanggis Syiar Islam Untuk Sang Suami Babesed Ngucap Nonsewo Pak Dalam Tiang Estri Selama Dalam Rumah Tangganan Kalipan Jeningan Mesti Kata Lepetipun Masak Kirang Pas Dan Melujukan Kirang Sekeco Utawi Kulot Tiang Estri Sering Peringat Peringut Jabrat Jabrut Umum Wong Wedok Saestu Dalam Agung Pangapun Teng Hartanya Sudah Habis Bajunya Maun 83 Tambalan Harap Sedolik Njaluk Ngapur Walus Kita Nambai Usaha Lewat Online Jualan Lewat Online Perabotan Ditol Lewat Online Kalau Lanang Nye Pelek Manga Manga Sayidah Khotija Hartanya Habis Maun Tesi Tetap Jaluk Ngapur Oran Orasa Sombong Sedikit Pun Maka Tenggene Detik Detik Menjalang Wafatnya Sayidah Khotija Ada Dua Permintaan Yang Tidak Langsung Disampaikan Oleh Sang Suami Kanambutan Sekecok Datos Tidak Pesan Kali Ingkang Putri Nginikus Sayidah Fatimah Yang Pertama Sayidah Khotija Ngendikan Duk Sesuk Nek Ibu Wiska Pundut Tolong Jenazah Nya Ibu Dibungkus Kalih Sorbane Bapak Loh Kok Mawing Ngagem Sorbane Bapak Nge Duk Ibu Kuatos Sesuk Teng Akhirat Ibu Kesasar Ting Neroko Bayangkan Titelnya Umul Mukminin Bahkan Istrinya Kanju Nabi Hartanya Habis Kangi Siar Islam Sang Suami Esik Kepikiran Kuatos Kesasar Ting Neroko Kita Wingin Nambemu Haram Nyantuni Boca Yatim Gede Gede Satu Sewu Lek Ngelus Boca Yatim Suargo 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 Yakini Seratus Persen Lek Ngelus Buantren Luar Biasa Lus Sayidah Khotija Esik Kepikiran Kuatos Tengah Akhirat Kesasar Ting Neroko Muloh Nyewon Dipungkus Ngagem Sorban Kanjeng Nabi Dan yang kedua Sayidah Khotija Kanjeng Kepikiran Kepikiran Dudan Kuburannya Ibu Tatek Tulang Belulang Ibu Kanjeng Kepikiran 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 Jembatan Supaya Bapak Isot Siar Islam Sampai Sedone Ma Sayidah Khotija Tetap Kepingin Berjuang Kali Sang Suami Miki Setia Wong Wedok Rata Rata Memang Wong Wedok Terkenal Dengan Setianya Mula Ronda Kura Kuat Dikuat Kuat Bidok Karena Wong Lanang Wong Lanang Kok Ditinggal Sedot Desik Karena Wong Wedok Jangankan Masa Idah Jangankan Nunggu Patang Bulan Kuburan Sitel Lirik Bojone Taga Kenapa Lanang Kenapa Oke Peci Se Warna Apa Warna Hireng Peci Pak Samat Hireng Mbah Ya Peci Se Ngah Hireng Ngarang Menik Dudu Lanang Glonggong Sor Langit Tado Tenang Ngabun Ten Itu Hanya Persepsi Manusia Jare Wong Wedok Adalah Makhluk Yang Paling Setia Tapi Kanjeng Nabi Sampun Ngendika Akan Jare Sopo Wong Lanang Pun Katah Sing Setia Pak Haji Yun Harsono Sing Bayar Yaku Jare Pengundang Nanggap Seminggu Sepisan Kerso Purun Seminggu Sepisan Subhanallah Jangan Yoran Dukung Aku Anak Erolas Cita Cita Anak Erolas Niki Mohon Pak Haji Yun Harsono Nimbali Kulampun Nunggu Rang Tahun Setengah Rang Tahun Setengah Niki Jadwal Kawi Tanggal Meteng Babaran Sampai Meteng Mudah Mudah Sampai Punacara Tidak Ada Halangan Satu Apalohum Jare Soposing Setia Mengweng Wedok Teng Gine Kitab Namanya Kisotul Awliya Us Cerita Niki Aku Serius Kulang Gine Ceramah Apa Malanya Alisa Aku Serius Banget Teng Namanya Kisotul Awliya Diriwayatakan Ada Seorang Sohabat Mpun Sepuh Mpun Tua Tapi Ternyata Kagungan Nadar Nadarnya Adalah Besok Kalau Saya Sewanteng Dalam Kanjeng Nabi Kulau Bakal Masrake Sedoyo Bandane Kulau Kalipi Mbae Ternyata Piyayini Suge Sangat Nanging Sepuh Seusyanya Pak Kaji Yon Harus Ono 74 Tahun Ternyata Diring Sempat Tindak Teng Kanjeng Nabi Malah Kanjeng Nabi Bade Melaksanakan Haji Wada Mampir Teng Dalam Yang Seng Sepuh Nik Wau Kuget Mba Edirawih Kanjeng Nabi Kanjeng Ucap Ya Aloh Ya Rahman Orang Orang Yang Kau Ya Rasul Allah Sampai An Kesara Wuh Teng Kupuk Kul Meliki Ya Nabi Aku Mumpung Ya Kul Saksan Neng Bade Desa Wanteng Dalam Menjen Ngan Ya Rasul Allah Nanging Kau Maju Dina Maju Tua Dengkul Rasanya Kenceng Kempol Rasanya Manteng Malah Malah Jen Ngan Rau Tem Riki Ya Allah Kulajeng Mangkat Nga Seng Gine Kajiyun Hars Sama Mawon Mangkate Ghasik Kau Malamburi Dewi Ngu Leng Leng Kau Mau Aku Mangkat Ngajing Anggok Katok Angel Ten Hanting Gho Disane Anggok Katok Angel Ting Gho Ngkatok Kan Bolongan Sijing Gho Siki Loro Pantesan Keserimpung Serimpung Waheya Mumpuni Mumpuni Anang Mumpuni Mumpuni Mirip Gho 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 Kulajar 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 Wengi Kulajar Ditantang Kalo Bojoku Mereka Nyebut Bojok 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 Nek Kulajar Kalin Jenengan Nyebut Oh Mereka Garwani Pan Jenengan Nek Kulajar Wengi Kudum Tadol Hal Mug Tadol Mak Om Menempatkan Sesuatu Sesuai Porsinya Dan Menempatkan Sesuatu Sesuai Tempatnya Soleh Wengi Kulajar Tegal Tegal Jawa Tengah Pantura Pesisir Pantai Utara Pas Dilala Suami Saya Ikut Ngaji Pas Buka Jendelo Jama Adu Kaget Ternyata Kulam Mumpuni Mangkat Ngo Sekali Bojok Nek Tegal Ngucap Oh Iki Lanang Nek Aku Mbatin Kok Koyo Bebek Meno Langan Nangane Barang Akhirnya Saya Belajar Di Indonesia Ada 720 Bahasa Yang Berbeda Bahasa Ngapak Niku Malah Bahasa Kawi Bahasa Kawi Adalah Bahasa Tertua Di Pulau Jawa Pulau Jawa Jawa Timur Jawa Tengah Jawa Barat Sampai Serang Banten Tangerang Niku Tesi Pulau Jawa Dan Bahasa Niku Malah Langkung Tua Ketimbang Bahasa Nenjen Ngan Nek Piyai Meriki Ndikan Kan Identik Belakangnya Pakai O Pakai Huruf O Cilacap Kan Belakangnya Identik Pakai Nga A Melah Cilacap Radoyan Mangan Sego Mangan Sego Cilacap Hebat Masak Nganggu Lengok Nganggu 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 Tenggene Kulo Nyebut Bojo Meriki Bojo Nganggu 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 Praktik Suara Wong Tua Mbah Mbah Jembal Aku Resot Praktik Nganggu Bojoku Orang Kuat Orang Tahan Kulo Salih Apa Orang Bayaran Nganggu Kan Merkut Dibayar Dik Kuat Ya Kulo Seneng Ya Rasul Allah Jemengan Kesetindak Kupuk Kulo Sebab Kulo Niki Gadah Nadar Nadar Kulo Kulo Kebangkikan Jemengan Sedaya Bandar Kulo Padre Kulo Pasrakan Kagen Jemengan Sedaya Ya Rasul Allah Tapi Kan Jeng Nabi Kok Sipate Kayak Mumpuni Diparingi Bondo Contoh Pak Kajian Yun Suhar Yun Harsono Mas Raken Kabeh Usahane Teng Kulo Kato Traktore Begone Saas Pale Tak Tampi Kanti Seneng Dan Bahagia Tapi Maaf Kan Jeng Nabi Walaupun Punya Sipat Namanya Basyariah Sik Ini orang Ngadekir Orang Mantep Kan Jeng Nabi Niku Kagungan Sipat Basyariah Napa Niku Basyariah Beleger Beleger Menungso Ketika Kasrepen Ya Kepingin Jaketan Ketika Kehujanan Ya Kepingin Payungan Bahkan Ketika Sedih Pun Tetap Saget Nger Belakan Eluh Niku Sipat Basyariah Koyok Kulon Jenengan Tapi Kan Nabi Niku Maksum Bersih Dari Dosa Ketika Kita Ceritakan Kan Nabi Berulang Kali Juga Kita Jatuh Cinta Kali Kan Nabi Kan Nabi Yang 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 Banda Nengan Kok Dipasrakan Kange Kulose Sedanten Gimboten Leres Senajan Niku Nadar Sepindah Kulose Nes Ahli Wari Sepan Jenengan Dan Jenengan Kagungan Putra Nopong Botan Yodue Tapi Mung Sici Sici Netil Anakku Sici Sici Netil Loh Edo Hingi Sawal Nambe Payu Rabi Malah Hentok Manggung Jawa Tengah Oh Dados Jenengan Putra Setunggal Pun Nikah Nge Pun Rabi Kaya Hingi Mulani Kulontal Lantil DWA Ngan Iki Lah Garwani Jenengan Tengkundi Garwani Kuloh Jepule Lambene Kesel Meng Tiru-tiru Sorong Bambah Lambene Melu Pegel Ngomong Ayah Kuloh Bajan Kuloh Sani Kimpun Terlanjur Teng Suka Bumi Orang Gilem Bali Bali Orang Gilem Dik Loni Oh Mpun Sedong Gih Nambah Sedong Kaya Wingi Mulani Tak Pikir Pikir Karang Wisdu Nge Nge Kila Bandane Kang Nge 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 Tan Ba Jenengan Senacan Garwani Mpun Sedong Tetap Jenengan Ngasih Nafak Sama Sang Sang Istri Loh Wismati Kodina Fakui Niku Kepribun Maksud Ya Rasul Maksud Istri Walaupun Sudah Meninggal Dunia Sang Suami Gesangit Tetap Menafakui Istrinya Dengan Cara Ketika Suami Bersodak Oh Di Atas Namakan Almarhumah Istrinya Niku Namanya Soda Oh Jebule Onong Menglanang Setia Sampai Kanjen Nabi Ditawari Malih Kebripun Niki Tapi Bandah Nekul Senacan Kulah Niki Kenafalki Bojo Bandah Nekul Luih Luih Niki Ya Rasul Allah Setengah Separoh Bandah Nekul Genjen Ya Rasul Allah Ternyata Kanjen Nabi Ngendikan Ampun Sepale Sepale Nikum Gekat Ya Wesh Seprapat Mahmun Ya Rasul Gek Sampun Seprapat Nikum Paling Saik Insya Allah Niki Bandah Panjen Dengan Sesuai Kali Niyati Panjen Siyar Islam Akhirnya Kanjen Nabi Melaksanakan Haji Wada Jur Ternyata Dipun Paringi Pirso Kabar Pas Kanjen Nabi Wanten Mekah Menik Mbah Kesepuan Yang Sampun Dipun Paringi Pirso Kalikan Jena Biken Tetap Nafoke Istrinya Ternyata Jur Sedok Meninggal Dunia Ternyata 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 Setelah Setelah Jawa Sampai Buka Sampai Sampai Assalamualaikum Ya Allah Lek Nged Atau Piknik Tamasyang Apa Ini Sampai Ketawish makanya kita pergi ke linglingan anu witpelem niki nonsewu senajan jarang kulos apa jarang dicek suara kali cek kodam ngapun tening kang kata yang penting suantan itu lah jelas ngga bu ngga ternyata mbah mudin tengcati gedung kerobokan ngga leme nge lioleane dokebanjiren namung dalem mbah mudin tok singbotan kebanjiren akhirnya kulokin tanglet apa ngamaliai mbah mudin akhirnya konangan pas tinggene panggung ternyata mbah mudin antuke acara khaul sang istri niku sudah ke delapan kalinya bahkan setiap acara khaul sang istri nyembeleh mendo nyembeleh lembu plus nyantuni bocah anak yatim yatim piatu diatas namakan almarhumah istrinya berarti sesuai dengan cerita tengkitab kisotul awliya meniko wong lanang setia jebule kakrah buatan namung wong wedokro ternyata umate kanjeng nabi ken belajar setia dengan cara direk syariate islam ngange aturan ngange amalan fa insyaallah datus akan berkain suaraku Allahumma amin Allahumma selu'adan nabi muhammad masyaallah bareng disawir ah babul mustafa munine tambah banter ngebungge alhamdulillah sawir meneh sawir meneh di delok disiklik nyawir piru kalau asyaku nyawir satus nyurah pantus mumpak lurah gajah sebulan koramplopku sepanggu ya gede amplopku kok nyawir santri mung satus ketimbang nyawir biduan kan mandi nyawir santri betul laras lak ngge dikala hari ini horek horek pahaji yun hersona kalian panya nih pun ibu aja ngerti hari ini apel tuh aku apel norapel repot hehehe omplop gue potong omplop gue potong rauh saya ikut campur dadah kan arp motong yang ampel mumpuni mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa tanah sambeto manfaat masalah barokaluhuma madiun kabupateni kabupaten yang santri ini kata nah santri-santri ini kan bu di ditelek mau gawe adem tepuk tangan dulu dong buat santri-santrinya jadi kemutan dia awal-awal pesantren yora kerasan tau bu pertama ya mesti nangis kemutan ngomah karena kalau saya cipulik ini rasanya santri kayak pepek tidak tidak makan sayur kangkung dicacang ini santri apa pepek pancet bener masakan yang paling enak saya ngelam jagat raya masakan emak eh aku neng omah orang pernah manut karo emak orang manut karo bapak muka muka bapak mamaku parigi sehat pajak kubur pencet sukbali sok kondok aku soji bisayur kake mbak eh dikira neng omah pung paner orang longsok longsok abun lebar shalat maghrib mastike mutan anak 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 kondok kuri papura ya wuuh lagi neng omah mangkat sekolah anak korat di tulang kira kelemangan ngubah iklami dikubah kubah dok elana pondok melakukan ngubah cava dewe barang lagi sambangan orang tua kaget tua anak isi koreng kero gudeng cara mereka gudeng kenapa sami de cangg rangan you know de caca barang sambangan kaget anak wedo isne mur kero baut hari ini maaf maaf orang tua orang tua milenial menganggap santri ning pondok korengen gudigen jarene merga pondok esing reget santri nese ngora rajin mandi mboten niku adalah salah satu tirakatnya santri pingin dadi walim yuk kudu gelem priatin mongke pingin dadi walim koreng gelem priatin coro alala jarene junu no funu no wong edan kia werno werno jadi wong sukses koreng gelem rekoso junu no funu no edan pingin melebus warga korea sholat junu no funu no edan pingin dadi wong pinter korea sekolah junu no funu no edan wong lanang isini mungar par BLT kero PKH lampang belompong kedadar kedodor ragilem nyambut gawe keset junu no funu no sampai anda sih ngentikan santri kok korengan kudigen adalah salah satu tirakat santri priyatin yang boleh ilmu mulau kok ada orang terima anak ini pondok korengan kudigen pindah pondok korengan meneh pindah pondok orang betah pindah meneh kudigen meneh orang terima naik korengan gawa mulai keluarga kudigen kabeh nyoto nih salah satu obatnya anak santri tengpondok kudigen adalah ikhlasnya orang tua saya ulang saya ulang salah satu obat mujarabnya santri korengan kudigen adalah ikhlasnya orang tua selama orang tua ini ikhlas korengan ramari kudigen ramari karena ruku yang ngaji yang terlalu sepindah santri kedua guru ngaji yang ketiga wali santri jadi wali santri ini melu priyatin anak emondok yang pesanten orang tua ini melu tirakat posok anak emondok di rumah ibu emondok pia anak dari orang alim orang tua yang tirakat ini Pak Ciyun hari 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 ini putra telu sukses dari orang kabeh orang yang jadi cempeh yang mesti tirakat orang tua mulai ingin nopok ketika putra putri ini kepingin dati orang sukses ya diimbangi tanduran orang tua diwastani in ah santum ah santum liang fusikum nandur mesti bakal ngunduh nandur apik ya pan nenek aku direwangi ngucap apik jatuh pelit kita berhenti jam limau sore ulang 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 jawabannya ya ulang ulang in ah santum ah santum liang fusikum wong nandur apik ya pan nenek sing nandur ala ojo ngar repa nene apik wong sing nandur apik mon kadang kadang pan nenek nandur tebu nandur pari bis di ileni banyu dirabuk dilemoni disemprot mawan kadang-kadang di grumut wark ulang 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 sing dirumat di hati-hati mawan kadang-kadang di grumut wark dipangantik diserang man kok manu kopo iki lagi cerita manuk sing ono matane ngaji kok pikirani rono-rono sing nandur saya mawan kadang-kadang panene ora patoso saya mosok kak ono sengaja nandur Allah lu wile wira nandur kok ngarep ngunduh nab bas karo nyolong nandur mesti ono undu ane ten cilacat on bas ngedan halo ngajirnya sampai jam 5 sore kan ya omong tak kontrok aku di Cilacap ada satu prinsip wong Tuhan ora sholat ya silahkan arep mangan barang harum ya monggo dinon dinon arep masang judi slot ya terserah awak kebak tato ya ngono tato lengan kanan gambarnya tekek lengan kiri tato ini gambar kadal dadahnya tato ini gambarnya sapi watangnya tato ini gambar boyong ngisar watang tato ini gambar ulang udah seneng ngisar kloket-kloket ulang nih nah cik kok ngonong-ngonong jeneng kan wawak kebak tato silahkan arep mangan barang harum ya monggo tapi maaf-maaf sing jenengi wong Tuhan nandur maka sing panen orang ketemu awak bakal ketemu anak maksudnya apa wong Tuhan nandur sa anak turunane iso nyicipi tandurane wong Tuhan disebut cara cilacap orang ketemu awak bakal ketemu anak maka saya gak cocok dengan bahasa kami bukan pewaris kami perintis sombong amat hari ini kita bisa minum air kelapa karena orang tua kita dahulu telah menanam pohon kelapa artinya rupanya orang tua kita dahulu sudah satu langkah lebih maju memikirkan secara matang aku saiki sonandur apa dan anak turunanku nyicipi tandurane kalau kenapa ibu wajah murti hari ini di atas kepala desa wululah setahun guys berusaha kepingin nandur sing saya karena ke mutan orang ketemu awak ketemu anak Pak Haji Yun harsono jadi pemborong pemborong yang jujur buatan kersoh ngurangi aspal orang kersoh ngurangi bahan materi soalnya pombok ngantos iso bangun dalan tapi orang iso bangun menungso yang paling bahaya kan orang iso bangun menungso singgawai aspal singgawai jembatan kadang-kadang maaf pedagang pira swasta pengusaha orang didasari iman maka biasanya bakal ngurangi bahan-bahan materi kalau kadang ngonaspal cepat rusak jembatan cepat keropos karena gini kalau ngolek barang singg cepat akeh tapi menghalalkan segala cara na'udzubillahimin padahal orang ketemu awak bakal ketemu anak sampai kanjin nabingan dika akin domateng sayidina alih karamal huwajah anuk nabingan dikam jam limau sore kan ya omong tak kontrok aku jebli mancing emosinya nengi daya selalu halal nabingan dikamah matang sayidina alih karamal huwajah sopawangnya mangan barang syubhat syubhat niku halal ora haram ya ora remang-remang samar-samar orang cedera cara kena contohnya namu peleng namu peleng namu peleng namu peleng namu peleng peleng melurah samar bolog apa kita lagi cerita peleng tenanan peleng simpating gerandul tengwit ojo salah paham tanah tanah pak camat jenengan pirso niku wite ya kagungan pak camat dolo kok peleme tibon jenengan mumut mundut tanpa seizin dan seikhlasnya pak camat dolo jur dibetok kondur teng dalam didahar niku peleme maka sama saja jenengan mangan barang syubhat halal ora haram ya ora ibunya jawab ih kanan menemu mumpuni kih uniknya wong indonesia namu barang apa woy mesti ngucat ih rejeki anak soleh kawit kapan wong soleh mangan barang sembarangan kawit kapan wong soleh mangan korai jin orang jaluk ikhlas sekar sing kagungan kih wong indonesia ikh rezeki anak soleh mulat jare kitab iana tut libin dijelaskan namu apa baik identitasnya contoh namu dompet namu dom namu dom bareng ditemukan dompetnya gak ada identitasnya maka kabar kalateng halayak umum jaman kanjeng nabi dikabar kenteng pasar kenapa teng pasar orang grup whatsapp dikabar facebook lampe lampe ini pasar nabi kabar mesti langsung nyebar ini kugunan ini jaman orang grup whatsapp sampai pasar disyarakan pasar jaman senik facebook whatsapp tetap tidak ada yang mengklaim sampai satu tahun berlalu tidak ada yang mengaku akhirnya yang nemu boleh menggunakan isi dompet untuk kemaslahatan tapi bareng satu tahun lewat kok yang punya dompet mengklaim bahwa yang menemukan wajib mengganti isi dompet yang telah digunakan kenapa begitu karena durasi expired dompet bisa sampai tahunan lebih dari tahunan duit kecuali nemu sesuatu durasi expired pendek contoh nemu tempe bakul tahu tempe eh salah bakul tempe tempe ceblok tapi bakul tahu tempe ceblok tempe salah 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 bakul tempe tempe ceblok ceblok ini tiba cara mereka ceblok ini dawah bu akul tempe tempe ceblok sing nemu tempe lurah mustakim lurah mustakim nemu tempe tak tak lihat bu tempe niku durasi sampai expired bosok pintan 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 lima tiga tiga hari soalnya ada yang jawab lima ada yang jawab dua wis tiga hari wis tak tak pundut tiga hari tiga hari ini ku masa expi bosok ekit tempe hari pertama orang lurah mustakim kan lurah amanah disiarkanlah grup whatsapp milik pemerintah lurah gelonggong dengan caption tempe ini sopo orang nono sih ngaku hari kedua dengan caption yang sama tetap gak ada yang ngaku sampai hari ketika menjelang detik detik bosok ekitempe tetap gak ada yang ngaku bu akhirnya kalau dibiarkan saja bosok mubadhir oleh pak lurah dipasrahkan ke ketua tim penggerak PKK untuk dimasak di acara tujuh belasan ngepasi karang taruna onten kegiatan apa hukumnya halal boleh dan sah nikut tempe dimasak kemudian didahar kenapa karena menjelang expi bosok menawi kok dibiarkan saja juga sah sah saja tapi ketimbang mubadhir oleh pak lurah dimasak dan itu hukumnya halal sah dan boleh dimakan tapi hari kelimanya bu aku tempe rawuh tanggene kantor balet desa gelonggong lurah tempe nengyong bu kuasal didahar jaras kuasal mangan aku rasal mangan bu bukti caption grup whatsapp hari pertama sampai hari ketiga sampai menjelang bosok itu tempe tetap saya siarkan dan saya kabarkan, enggak ada yang ngaku, lah sani kiwis dino kelima kok malah jalan ngeklaim kita tempe ini sampean oh rabae pak lurah, aku jalu ganti, pak lurah gelonggong tidak wajib mengganti niku tempe, kenapa? karena durasi expirednya kan muntelung dino dino kelima kok ngeklaim, buatan sakit pak lurah mustaqim untuk mengganti rugi kok tetap maksorah, pak lurah kun jaluk ganti rugi, pak lurah mustaqim boleh jawab, ya iku ganti rugi ini yang belum buang dino kelima kok kenapa sedetail itu kitab iana tutali biniku sangat berhati-hati kalau barang temuan jangankan sampe didahar tenggene kitab iana niku nemu apa baik kok tidak ada waktu untuk ngurusi iku kagungan nesinten contoh nemu dompet teng pinggir mergi tapi jenangan kesusu badai tindak rutinan pengawasan naik telat malah akhiri rasios pengawasan maka ketika nemu dompet mentolo tenggene pinggir jalan cukup singkirkanlah saja pindahkanlah saja dari pinggir jalan ke bahu jalan tapi lep mindah buatan ngagem asto tapi ken ngagem suku tau suku? samparan sikil bahasa indonesia ini kaki carang genkulat cilaca food bahasa cina ini cutang iki bahasa cina cutang carang meriki cokor 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 aku nemu bahasa anyar cokor tekan mama taku nih kalau bajaku deh ngaji kalau uang gelonggong itu cokor cokornya warna sandalan cokor 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 untung takon karo batayat kasar niku kasar yusartina tokor leh mindah dompet dari pinggir ke bahu jalan ken ngagem suku supaya tang akhirat tidak dimintai pertanggung jawaban soale walaupun mong sekedar mindah niatin niku say karena mboten nonton wakdal nge ngurusin niku kagungan nesinten tapi mindah karo tangan niku tengah akhirat tetap disuni pertanggung jawaban soale nopo mesti tangan jurda dimikir leh mindang ini ih dompet kok antep banget ya jangan-jangan nisini gepokan duit awis mikir nono tengah akhirat disuni pertanggung jawaban lagi nopo jari kita tianah ke orang nono waktu kengurusi dompet disinten nanti niku dompet atau barang nopo maka cukup singkirkan ngagem suku alias tokor ken mindah ngagem suku samparan tapi maaf maaf pak camat vorkom bincang pak kaji yun harsono pak lurah pak yay indonesia 88% agamanya islam tapi sudah pirso aturan tengkitab ianatu tolibin pun sedetail demikian tapi kedisiplinannya masih diragukan mohon izin maaf saya pernah diundang ceramah di taiwan orang sattakon ceramah di taiwan nganggap bawa siapa siye siye waini nih haumak mah hauni dan di taiwan barang kok tiba teng pinggir mergi contoh dompet dompet tiba teng pinggir mergi seminggu teng meriku enggak teng meriku mawon tidak mungkin bergeser apalagi berkurang isi dompet karena ternyata di taiwan berlaku hukum soto sing nemu tapi tidak langsung dilaporkan ke pihak berwajib dengan durasi ukuran waktu tertentu maka yang nemu disebut yang nyolong contoh nemu dompet jam wali isuk tapi kalau ngelapor jam lima sore dalam durasi waktu kurun lebih dari lima jam kalau orang langsung laporkan pihak berwajib ada indikasi yang nemu ingin menguasai barang temuannya mulau di taiwan teng taksi ini ada dompet penumpang kok ketinggalan teng taksi telung di not meriku supir taksi penumpang berikutnya yang asli taiwan pun tidak panik mengutik 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 selain gini urusannya malah panjang kira tidak ada waktu untuk mengurus mengutik mengutik maka dicorki dengan cara digeser saja tempat yang lebih aman berarti negara taiwan yang dengan kontroversi presidennya yang maaf-maaf melegalkan pernikahan sesama jenis tapi taiwan tingkat disiplinnya luar biasa maka ternyata negara maju sangat menjunjung tinggi kejujuran tidak hanya dari pejabatnya tapi sampai rakyat masyarakat awam saling menjunjung tinggi kejujuran mulau kenapa negaranya maju karena ada yang ditakuti saya ulang negara-negara maju iso negara iso maju karena ada yang ditakuti Cino pejabatnya sekali ketahuan korupsi langsung dihukum dengan cara tembak mati teng Singapur ketahuan korupsi maka pejabatnya dimiskinkan sampai 0 rupiah 0 persen antuk kekagungan harta dan KTP disilang pakai silang khusus yang tidak bisa memperjalankan dirinya ke luar negeri akhirnya Singapura negara kecil iso maju karena ada yang ditakuti Cina negara terbesar dengan penduduk yang paling padat di dunia iso maju karena ada yang ditakuti sekali tawan korupsi langsung tembak mati tengtaiwan pun demikian ketahuan pejabatnya korupsi langsung dihukum dengan cara gantung diri ono sing ditakuti ngulau negara ini maju tapi kenapa Indonesia belum bisa jadi negara maju karena Indonesia orang nono sing diwedeni ketika pejabatnya disumpah di bawah kitab suci Al-Quran untuk jujur nyatani setelah dilantik tetap ketuhan korupsi berarti Indonesia Al-Quran orang diwedeni pantesan ini sampai demo berjilid-jilid goro-goro nopo mk mawan keputusan diwedeni Indonesia kewantan karena yang kebrok kebrok disik jenengan masyarakat kita sebagai warga orang yang melu mikir dan kagungan masing-masing yang penting bangsa Indonesia diparingi pemimpin-pemimpin adil pemimpin-pemimpin ingkang jujur ingkang saget betul manusia Indonesia makmur makmur dunia akhir Allah kita masyarakat awam kan ngerti nyambut gawe nandur tebu panene apik bayarane larang kan ngerti ini ngono tebu sholak ima waktura ketinggalan teng masjid jama' kental gitu sing penting nikum mawan dong kek arajaki bersih kan gonyang anak-anak ngaji sekolah dan jadi soleh soleh halohum jam pintan jam pintan jam jam tiga jam tiga ngapurane banget matanya aku rapicek ya bu ya aku ini bener-bener ngapur si cacile jenengan jam papat guys nice isa-isa nil jenengan ngapusi mumpuni bagaimana indonesia mau maju kia ini gelonggong beda pusi karo sampe jarengan dikane jam telu jam papat kurang patang menit cukup cukup dering nanggap dewe kalau makin salam setengah tiga lagi pun jam sekawan harap diterus noyewis manjing sholat asar harap diterus nombok amplop ku dikurangi serba salah kalau niki guyonan punyai lo seneng guyonan hari ini ada ketua PAC muslimat ada ketua PAC fatayat berarti panjanipun ibu ajah murti hari ini diguyupi kali biayi kadah karena saya maaf maaf walaupun punya hajat besar ngundangi kondang tapi masyarakat tidak pernah serawung sosialnya kurang mungkin ditresnani masyarakat betul hari ini hajat pribadi tapi pertanda tandurannya tepuk tangan dulu buat keluarga besar haji yun harson ibu ajam murti hari ini tepuk tangan utangi lunas kabe si ini banter ketor utanga kemungkinan rejek ini baroga nah pun taning kata saking meriki kulang getesi tang mediyun hari ini khusus tiga lokasi ini ting mediyun tapi alhamdulillah pagi wau kulah istirahat amargi saking panitia pak haji yun harsonom pun menyiapkan hotel matur mbanun sangat karena kulah modelnya cerama lagi tang jawa timur sehingga istirahat ini kulah kendaraan turut kalau lenggah ini kendaraan turut kalau lenggah matu matu jadi orang jago melengkung modelnya maka alhamdulillah panitia hari ini begitu luar biasa sekedap ada informasi dari panitia pengumuman pengumuman dari akhirat barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan bali maka suaminya nikah lagi lagi singpun kadung cuman orang hidup bali kalau batin kalau lengkini anu kloso orang popok bali disik anu rondong anu cari ampun kondurumin niki kanggin nontas saken jam sekawan insya Allah makai doa badet dipun imami kalian akhir nal kiram bopo kiai kesarafuddin kesarafuddin anjih insyaallah doa sama kebadet pun imami kanan akhir nal kiram ram kiai syarafuddin kagum derek mengimami dan ambar kahi pengas santin dan menik dalam batin mimpin doa kanakul tesi sak dermo santri santri niki tujuan ngalah barukah barukan kalian porma syaikh khusus sepun yang telah gelonggong dolop menik yang ngangkap sepindah haldir panjelas di mimpi adalah kange paring dipang istu kange 50 tahun emas pernikahan nipun bopo haji yun harsono kalian ibu aja murti hari ini mudah mudahan beliau kaparingan sehat panjang yuswa yuswa ingkang manfaat ingkang baruka dipun pari mawad warma masagina pun pari huryah putra way kanti solih solih sumram badum matang kita 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 semua pun tetap akan islam dipun tambah ikhsani amin Allahumma losu pun sesarengan kalian dalam sama doat imam ikhlan rom kiaji syaraf udin saking kalau ingkang sepindah matur bandung sangat panjang kary royo rapuh montan hajati pun popo yun harsono sa keluarga kaking kalipun matur bandung sangat terima kasih terima kasih terima kasih pak kepala desa terima kasih telah mendukung kegiatan pribadi kami saat dibari doa maki maki panjang kondur kanti lir ingkali saking sambil menopo sakit kepanggi mali montan sanis majelis setelah kelepat lagi pak muntan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh